Putri Leonor Calon Ratu Spanyol Nama lengkapnya Leonor de Todos dos Santos de Borbón Y. Ortiz adalah putri makota penerus kerajaan Spanyol. Ayahnya adalah Raja Filipe VI dan ibunya Ratu Leticia Ortiz Roca Solano. Leonor mempunyai seorang adik perempuan bernama Ivanta Sofia. Putri Leonor mempunyai cucu dari Raja Juan Carlos I. Leonor lahir di Madrid pada tanggal 31 Oktober 2005. Dan dibaptis pada bulan Januari 2006 dengan ayah Sumayor dan bergaya Romali. Mengikuti tradisi pembaptisan para pameran Spanyol sejak abad ke-17. Ia berada di garis kedua sukses di kerajaan Spanyol setelah ayahnya. Leonor mulai pendidikan bahasanya tahun 2008 di sekolah Santa Maria de los Rosales di Aravaka, Madrid. Leonor mahir dalam beberapa bahasa, yaitu Spanyol, Katalan, Inggris, dan juga belajar bahasa Perancis, Galicia, Bax, Arav, serta Mandarin. Tahun 2018, Leonor pertama kalinya tampil untuk kegiatan publik, yaitu menemani ayah dan ibunya di Copa Dona untuk merayakan ulang tahun ke-1300 kerajaan Asturias. Di usianya yang ke-13 tahun, Leonor juga pertama kalinya berpidato di depan umum di Madrid untuk membacakan pasal pertama konstitusi Spanyol. Pada bulan November 2019 di Barcelona, ia juga berpidato dalam empat bahasa, yaitu bahasa Inggris, Katalan, Arab, dan Spanyol dalam acara penghargaan Princess of Zirona Foundation. Tahun 2022, ia bersama adik yang melakukan perjalanan keluar negeri pertama kalinya tanpa ditemani kedua rancuanya untuk menyaksikan pertandingan antara Spanyol dan Denmark di UEFA Women's Bureau. Tahun 2023 lalu, Leonor meraih gelar internasional bakar roulette di UWC Atlantic College Inggris. Agustus 2023 lalu, Leonor mulai menempuh pelatihan pemidikan militernya selama total tiga tahun, yaitu masing-masing di Akademi Militer Angkatan Barat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Leonor akan mengikuti jejak sang ayah untuk mempersiapkan dirinya menjadi Panglima Tertinggi Kerajaan Spanyol. Dia menggunakan nama Boboan Ortiz untuk karir militernya. Pada ulang tahun yang ke-18, Oktober 2023 lalu, Udil Leonor mengambil sumpah untuk mendeklarasikannya sebagai pewaris Tata Kerajaan Spanyol di hadapan para parlamen Spanyol dan disambut petut tangan meriah. Setelah itu ayahnya memberikan collar of the order of Charles III, yaitu sebuah penghargaan sipil tertinggi di Spanyol. Januari 2024 lalu, Leonor ikut mewakili Akademi Militer Umum dalam kompetisi bola poli dan berhasil meraih medali perak dalam kompetisi anggar regu campuran. Bulan Agustus 2024 lalu, Putri Leonor memulai untuk latihan di Akademi Militer Angkatan Laut. Sejak abad ke-19, kerajaan Spanyol belum pernah dipimpin oleh seorang ratu. Jika nanti Putri Leonor naik tahta, menggantikan ayahnya, maka ia adalah ratu Spanyol pertama sejak abad ke-19. Gelar yang diterima Putri Leonor sebagai perwaris tahta Spanyol adalah Putri Asturias, Putri Girona, Putri Viana, Duchess of Mont Blanc, Princess Severa, dan Mrs. Badagel, dan juga disebut sebagai Yang Mulia Putri Asturias. Terima kasih telah menonton!